Intro Alhamdulillah bentar lagi hari raya idul ada Tapi saya belum beli hewan kurban Kurban gak ya? Kalau kurban perasaan sih saya sering Sayang kayaknya gak bisa nih Assalamualaikum Mas Aswi Mas Aswi, lihat petugas masjid disini gak ya? Petugas masjid Emang ada apa? Saya soalnya mau ngecek sapi saya udah nyampe apa belum disini Oh mau kurban? Iya kan bentar lagi idul ada Nah saya beli sapi Dan dikirimnya kesini Oh gitu? Sapi atau apa? Sapi dong Sapinya gede lagi Wah hebat ya? Iya nih Nih saya tuh bawa fotonya juga Biar nanti gak ketuker sama jamaah yang lain Yang ditip kesini tuh Wah gede banget ini Ini saya selfie dulu sebelum beli sapinya Saya selfie dulu Dan atas dokter Iya 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 Itu Mas Aswi Oh gede juga ya Iya dong Hebat ini sapinya Mas Aswi udah beli hewan kurban belum? Oh yaudah dong Udah? Udah saya juga lagi nunggu ini tuh Oh iya? Iya nunggu hewan kurban saya Sapinya seberi saya gak? Oh saya emang gak sapi Oh berapa? Terus saya emang ontak Cuman gak jadi Karena ongkirnya mahal Iya sih Makanya saya juga ngambil sapi Sapi juga? Iya cuman imang bukan sapi lemosin Sapi apa dong? Sapi oplet Oh sapi oplet Iya agak kurusan lah Oh kira lah kalau begitu Iya deh Mas Aswi Ini saya mau ngasih kemanitia masih dulu Garanti sapinya gak ketuker sama punya Mas Aswi Iya iya betul-betul Oke makasih Mas Aswi ya Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hebat deh dia sapinya gede pisang Duh Kapan saya bisa berkurban sapi segede gitu Wah pasti rejeki Itu mah Bingung saya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah jangan bingung Bingung masalah hewan kurban Jadi sebenarnya Emang kita tuh harus berkurbannya Ini ada sejarahnya kurban Sejarahnya gimana ini? Begini Kurban itu ya Sudah ada sejak Jaman Nabi Adam A.S Wattlu alaihim naba abnai adama bilhaqqo Artinya Artinya Dan beritakanlah Ceritakanlah kata Allah Ceritain Kepada mereka Tentang bagaimana Putra-putra Nabi Adam A.S Jadi putra Nabi Adam kan ada Qabil, ada Habil Jadi kalau kita lihat Kurban itu dibagi tiga Yang besarnya nih Di sejarah pada Jaman Nabi Adam A.S Di ketika Nabi Ibrahim A.S Dan Nabi Muhammad S.A.W Nah jadi ini cerita tentang Qabil dan Habil ini Ini cerita kurban ceritanya Jadi Kan dimulai dengan Qabil dan Habil ini Berebut Ya kan Berebut Istri itu Yang satu harusnya dinikahkan Dengan yang ini Lubuda Yang ini dan ini Tapi dia gak mau Sampai Nabi Adam Akhirnya bilang Sudahlah Begini Kalian Berikanlah Apa namanya Hasil Dari pekerjaan Karena kalau Qabil itu Petani Kalau Habil itu Peternak Kasih Hasilnya Kurbankan Kasih kepada Allah Mana yang nanti Lebih diterima sama Allah Kan gitu Jadi kisahnya kan Jadi kisahnya kan Qabil kasih Dari hasil pertanian itu Yang busuk Yang sudah jelek Yang gak kemakan Yang gak bagus Kasih aja disitu Sementara kalau yang namanya Qabil Cari Hewan yang terbaik Disitu disebutkan Qibas gitu ya Kambing yang besar Yang Yang apa namanya Yang sehat Diberikan disitu Dan kemudian ketika Kesekanannya yang diterima Ya tentu Yang ambil Ini Kisah Kurban yang pertama Yang kedua Sejarahnya itu Ketika Ini Napaktilas Sebetulnya Idul Adha Ini lebih banyak Napaktilas Dari Nabi Ibrahim A.S Ketika Nabi Ibrahim A.S Mendapatkan perintah Dari Allah Untuk Mengkorbankan Anaknya sendiri Nabi Ismail A.S Ini sebetulnya Esensinya adalah Apa Jadi Kita itu Tidak bisa Mencintai Dunia ini Tidak bisa Tidak bisa Kecintaan kita ini Lebih dari apapun Selain kecintaan kita Kuda Allah Ya bisa Mengsaswi Kalau ngejar dunia Ibaratnya gini Celupin Telunjuk Ke lautan Angkat Apa yang menetes Di sini Itu dunia Lautan itu Itulah Akharat Jadi apa yang kamu kejar Itu Itu cuma Satu tetes Dari kenikmatan dunia Kecil banget Sementara Seharusnya kita Orientasinya Orientasi akhirat Nekmatnya Di surga Makanya Kecintaan itu Tidak bisa Kepada dunia Tidak bisa Kepada Anak Kepada istri Dan lain-lain Lebih atau Melebihi Kecintaan kita Kepada Allah Karena ketika Nabi Ibrahim S.A.W. Betul-betul Ingin Mempunyai Anak Ketika dia Melihat Anaknya Berbahagia Anak yang soleh Sudah menjadi Nabi Dan lain-lain Diuji sama Allah Ayo Dikurbankan Wah Makanya terjadi Ini Yang namanya Idul adha Idul kurban Nah ketika Yang ketiga Jaman Nabi Muhammad S.A.W. Tidak ada itu Emang Kata orang bilang Kan lebaran haji Kalau haji Mungkin wajib ya Untuk berkurban Nah yang belum haji Itu Gimana Kurban ini Hukumnya Ini Sudah mu'akan Jadi kata Rasulullah begini Hei Orang-orang yang Sudah mampu Kalau kalian Tidak berkurban Jangan mendekati Musul aku Jangan Tapi dekat-dekat Rasul Jangan Kalau Ini sunnah mu'akan Jadi sunnah yang harus diprioritaskan Untuk orang yang mampu Dia Harus itu Walaupun bukan haji juga ya Walaupun bukan haji Karena begini Yang namanya kurban itu Sebetulnya Bagaimana kita itu Tasyakur bin Yama' Bersyukur terhadap nikmat dari Allah Dan kemudian kita sharing Berbagi Dengan siapa? Dengan Do'afa Masakin Orang-orang miskin Fukro Fakir Kita berbagi Juga berbagi Dengan tetangga Kita berbagi Itu yang namanya Kurban Makanya Mangsa suwi Juga harus berkurban Gitu Semampunya aja Mangsa suwi Semampunya Jadi kalau misalnya Ada orang yang Mau berkurban Sapi limosin Silahkan Gitu Kalau ada orang Yang mau berkurban Unta Silahkan Tapi semampunya Mangsa suwi Jadi jangan memaksakan Ingat loh Jangan kurban minjem Uangnya jangan Gak boleh Itu dianggap Gak mau Jadi Pak Ustadz Kalau gitu Minta antara tuh Jari-jari Jari hewan kurban Boleh Sekalian Alhamdulillah Kalau aja Pak Ustadz Juga belum berkurban Sekalian Kalau saya kan Ngumpul juga Selain berkurban Saya mengumpulkan Nanti juga bisa disalurkan Oh siap Kita salurkan Tebar kemana Iya Oke Oke Iya Ayo tuh Ayo Ayo Yuk Kita anterin Alhamdulillah Bismillah Wah Mang Ini Saya itu ada Acara Ternyata Iya Saya padahal Saya padahal Mau ngajakin Itu nyari hewan kurban Pak Ustadz Iya Saya juga tadinya Pengen temenin mamang nih Pilih-pilih hewan kurban Tapi ternyata Ada orang yang datang Biasa Kemudian minta konsultasi Makanya saya Waduh Gimana nih Tadinya mau Nantarin mamang Jadi gak bisa Mamang pergi sendiri aja ya Kesana Tengok salah Pak Ustadz Nanti dari hewan kurbannya Yang gimana-gimananya gitu Begini Yang penting ya Nanti mamang datang Lihat Kalau mamang lihat Semua hewan kurban itu Itu harus sehat Jadi Syaratnya hewan kurban itu Yang boleh dikurbankan Itu yang sehat Jangan misalnya Ada matanya yang buta Atau yang sebelah ini Atau yang misalnya Tiba-tiba kakinya patah Gitu-itu Jangan Lihat mulutnya Apakah dia sehat Biasanya kalau yang gak sehat itu Kan ada berbusa Dan ini ya Kelihatan sekali Yang seger Gitu Jangan yang Lemes Kurus gitu Jangan Yang terbaik aja Lihat Tanya aja sama Yang jual Biasanya yang jualnya kan Insya Allah amanah ya Lihat mana nih Kurban Dan jangan lupa Biasanya kalau masalah harga itu Ditimbang beratnya Misalnya sekian kilo Harga sekian Sekian kilo harga sekian Gitu Tapi berarti Lebih gemuk Lebih mahal Lebih bagus Lebih bagus Pokoknya Kalau mamang Memberikan itu Sebaiknya Mamang cari binatang Atau hewan kurban Yang terbaik Jadi lihat Hewan kurban yang terbaik itu Nah itu kalau mampu Kalau enggak Ya disesuaikan saja Semampunya Disesuaikan Misalnya mamang punya berapa Oh Yang terbaik dari kelas yang ini Yang ini Yang terbaik dari kelas yang ini Yang mana Jadi disesuaikan Memang kalau hewan kurban itu Ya Ini kan kurban ini kan Dari sejak jaman jahiliah Ada Iya Jadi dulu orang-orang jahiliah itu Juga sama berkurban Tetapi berkurbannya Untuk Nah Bukan Mendekatkan diri kepada Allah Tetapi untuk yang lain-lain Ada Nama-namanya Aneh-aneh Ada basyuroh Ada Wasilah Ada Ham Ada Macem-macem Jadi Mereka itu sebetulnya Jadi kayak untuk Apa ya Kalau dipotong terus Di persembahan Oh persembahan Persembahan Untuk Dewa-dewa Kadang-kadang gini Mereka itu memotong Darahnya itu Di percikan ke kabah Percikin darahnya Dan lain-lain Ada kalau zaman dulu Akikah Potong Si bayi itu Dilumurin darah Makanya Rasulullah itu Datang kemudian Meluruskan semuanya Jadi ini gak boleh begini Syariatnya harus begini Dan lain-lain Itu hewan kurban Nah jadi Hewan kurban itu Kita berkurban Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Ingat Yang diterima sama Allah itu Bukan dagingnya Bukan Darahnya Bukan segala macam Tetapi ketakwannya Siap Ya Sudah kalau gitu Saya mau Cari hewan kurban aja Boleh Mudah-mudahan aja Bisa Dapat yang bagus Udah nabung tapi kan Udah 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 ada Memang sengaja saya Tiga tahun setelah ini Tiga tahun setelah Iya Saya kancel Bukannya kurban Satu tahun sekali Saya kan waktu itu Belum Oh iya Bagus Bagus Kalau begitu Jadi saya tabung aja Saya kira Sudah mampu Tapi kurbannya Tiga tahun setengah Sekali Kalau itu Berarti Saya puterin lagi Uangnya Pusing Kesana Lihat Bilang sama Yang sehat Saya mau berkorban Yang terbaik Insyaallah Tolong dicarikan Sesuai dengan Kemampuan Siap Gitu Insyaallah Mudah-mudahan Dari sekarang ini Insyaallah Dicatat Amal-amal Pahala kebaikan Amin Amin Alhamdulillah Usahanya semua Insyaallah Siap Doain saya juga Jangan lupa Kasih saya Saya tebarkan Oke siap Kesemuanya Siap Nanti saya Kalau sudah dapat Di masjid banyak program Biasanya dua Fauda Tungguannya Ya bang ya Ya sudah lah Makasih ya Tata Saya tinggal dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah ini Gede-gede Nih Halo Yang mana Ya Oh ini Periksa dulu Sehat atau enggak Wah ini kurang nih Kayaknya Kok jantungnya Tidak beri ramai Tidak beraturan Aku lapar ya Hmm Ini Coba lihat matanya Wah Matanya biru Agak merah-merah nih Wah kurang-kurang sehat nih Kemana ya Oh Kamu nggak mau diperiksa Nih sama saya Eh Bang Saswi Iya Pak Apa Ini saya Mencari hewan Buat kurban gitu Terus ini buat apa Diperiksa Biar supaya sehat atau enggak Oh sehat Kalau sapi-sapi kita Iya Kata ustaz Katanya harus dipilih Yang Oh giginya bagus Gitu Saya mah buat Meyakinkan aja Gitu Alhamdulillah kita sehat Oh iya Kebetulan kita dapat surat Sebelum berangkat Dari dinas peternakan Jawa Tengah Oh ini langsung Nggak ada surat ya Iya Jadi Bukan hanya orang Yang mau jalan Pakai surat Sapi pun mau jalan Pakai surat Oh Berarti sehat Ini bagus Ini kalau gitu ya Jadi sapi-sapi kita Semua Sesuai syariat Ada tanduk Sudah umur Iya Secara fisik sehat Iya Iya Siap Longstas ini mau beli Iya sih Rencananya seperti itu Gitu Amun Iya Cuman Ini Berapa ya Kira-kira yang sih ini ya Ini 30 Oh 30 30 ya Wah Nggak nepi ini Mak Kurangnya banyak Iya Ini paling Paling kecil Ada nggak ya Sudah gimana ya Ini Kecil udah habis Ini tinggal yang ini Bede banget ya Ini Cuman segini saya Iya Kalau mamang Nggak mampu beli yang besar Sesuai kemampuan aja Iya Iya Bener-bener Kalau gitu Mas Saya Jalan lagi aja Lihat-lihat lagi yang lain Iya Boleh Maaf Saya mengganggu 30 ya 30 Nah Kamu memang jodoh saya Kita dipertemukan ya Mudah-mudahan ini menjadikan Berkah bagi kita semua Oke Kamu mah tenang aja Ya Pokoknya nanti Kalau sudah Kita bersinergi Pasti bagus Nah Ya Nanti saya daftarin dulu Kamu ya Kamu disini Ya Makan aja yang banyak Ya Biar sehat Dan gembira Oke Ya Saya tinggalin dulu Oke Ya Aduh Makan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Hei Gimana tadi Udah Udah dapet Udah udah dapet Hewan kurbannya Ini mau Bagus sekali Pokoknya mah Limousin aja Kalah Limousin lewat Ini kurban Kurban juara Iya Mantel Hewannya Hewan juara Masya Allah Pokoknya makanannya juga dijaga Masya Lima sempurna Mantel Mandi Tiap hari Mani Tiap hari Mani Sehat Sehat ya Alhamdulillah Hati hati Tapi Niat kurbannya Jangan jadi sombong Kata Allah itu begini Daging-daging Unta itu Darah-darah Unta itu Itu tidak akan Mencapai Kepada Allah Tidak akan Tapi yang Mencapai kepada Allah Itu bukan Dagingnya Bukan darahnya Bukan semuanya Tetapi Ketakwaan Ketakwaan Kitalah yang bisa Mencapai Atau diterima Sama Allah Karnanya niat kurban Harus hati-hati Jangan tiba-tiba Jadi pas sombong-sombong Itu bahaya Kurban Korbannya Sepuluh Yang ini sapinya Limosin Yang ini Tapi hanya untuk keria Makanya Tadi Mamang Bahwa itu Hewan yang terbaik Sudah bagus Cari hewan yang Maksudnya Kurban yang terbaik Kurban yang terbaik Sudah bagus Kemudian Ini yang paling dirawat Jangan yang kemudian Sakir Kan kalau hewan Enggak boleh Yang dikorbankan Enggak boleh Yang sakir Enggak boleh Yang ada cacat Harus yang terbaik Ingat yang tadi Cerita Kabil dan Habil Bahwa Habil kan Memperlihatkan Memberikan yang terbaik Nah itu Tapi gini Ini kan saya berkorban Saya boleh Dapat bagian gak sih Misalkan Saya pengen Bulunya Bukan itu Intinya begini Hewan kurban Jangan kemudian Kita itu Di hari kurban itu Tidak bersama-sama Jangan Harusnya kita makan Bersama-sama Dengan saudara Kalau bisa dengan Pakir miskinnya Lebih bagus Ini takliful kuluk Menyatukan hati Menyatukan ya Jadi pelit Kamu Menyumbang apa Berkorban Gak mau kemudian Berbagi Nah itu Jangan sampai seperti itu Gitu Jadi Mesti kita itu Ingat Tau gak kamu orang-orang Yang mendustakan agama Ini orang-orang Yang menghardik Anak yatim Yang kemudian Tidak mau memberikan Makan untuk orang-orang Miskin Makanya kurban ini Salah satunya adalah Bagaimana kita melatih Kita itu Berbagi terus Hebatnya ya Kalau dalam agama kita Yang namanya Hari Raya Berbagi Jangan lupa Mang Saswi Kalau Idul Adha Kan orang-orang Suka fokus Saya mau sholat Idul Adha Eh subuh Tidak bangun Jangan Jangan Justru dari subuh Subuh ini Kita takbiran Itu Jadi jangan lupa Mana itu Tadi Hewan Ini saya juga Mau daftarin Ke sini Iya kan Saya punya program Menebar Ke seluruh Nusantara Tempat-tempat yang Membutuhkan Kalau memang Lebih dari limosin Itu kita bisa Kasih ke tempat Wah Memirakan Masih lah Insya Allah Sebentar ya Saya ambil dulu Ayo Eh Ayo sini Eh Aduh Jangan malu-malu Ayo Jangan malu-malu Sini Sini Ayo Eh sini Pelan-pelan Ayo Ayo pelan-pelan Ayo Sini Nah Pelan-pelan Eh Jangan lari Jangan lari Aduh 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 Ini Itu Mas Setat Ini Tuh Ini apa ini Ini kurban saya Kurban? Iya Ini mah juara Ini Ayam juara Ayam petarung Ini Ini tuh Udah Pak Dapat piala Menalih mas Lima Makannya juga Empat sehat Lima sempurna Minum susu Mandi Enggak Ini mah bagus Ini mah Mahal ini Saya beli Mang Kenapa? Ini bukan masalah Mahal dan lain-lain Ini hewan kurban Iya Mamang tau gak Hewan kurban Sehat Ini yang sehat Yang saya temukan Dokter hewan Ini bagus nih Ayamnya Sehat Yang mesti diperiksa Bukan hewan Mamang yang mesti diperiksa Pelajaran SD itu Mamang Hewan kurban Apa saja Kan bukan masalah Mahal atau murah Bukan Tetapi hewan kurban Unta Sapi Kambing Domba Kerbau Gak ada Yang namanya Tidak termasuk Tidak termasuk Aduh kasihan Pak Ustadz Ini adalah Masukin aja Kalau bisa Mah Mahal Padahal Harus tuker Siapa yang mau tuker Tambah Aduh Maaf Nanti Jangan-jangan Kalau udah ayam Nanti mamang Mau bawa ikan Lagi Jadi gak jadi ya Ya udah Kamu Terus hidup Terus hidup Berarti Maaf ya Ustadz Saya tuker dulu Ya sudah lah Saya pikir sudah Wah mau saya sebarkan Kemana Aduh maaf Saya salah nih Aduh ayam ya Aduh maaf ya Saya mengganggu Kesibukan Terus hidup Maaf ya Ustadz Tinggal dulu ya Si Bu rokok Sub indo by broth3rmax Terima kasih.